Kita mulai unboxing ya Ini dia Sobat sobatiku yang beramai-ramai Selalu menunggu vlog PJ di hari Senin Welcome back to my YouTube channel Hari ini PJ seneng banget ya Karena aku tuh terharu dengan Keloyalan para sobat sobat yang selalu nontonin semua Apa? PJ PJ vlog Karena akhirnya PJ Kemarin dikirimin dari Ya inilah pokoknya I'm so happy Aku terharu Karena gak kepikiran sih Bakal bisa sampe dapet silver Waibaran Oh my god Ini semua Adalah berkat sobat sobi Yang selalu nontonin PJ vlog Walaupun receh Walaupun Ya receh sih sebenernya Tapi yang penting mengedukasi para sobat sobi Kita mulai unboxing ya Ini dia Aduh Terlalu Ada nama aku disitu Terima kasih buat sobat sobi Jadi sekarang kebetulan aku kan lagi di Leon Jadi disini dia mau ngeluarin lunch menu yang baru Jadi sekalian nanti PJ nyobain makanan disini Mantap Jadi penuh sama makanan Maaf ya Kita buka ya Terima kasih Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you, Rick. Thank you so much. If your award was damaged, ya oke lah. Kalau misalnya rusak, bisa dikontak. Ada dikasih emailnya. Terima kasih. Thank you, Mr. Rick. Terima kasih, Bapak. Oh enggak. Ibu Susan Wojcikki. Susan Wojcikki, CEO Youtube. Wah, aku dikasih surat sama CEO Youtube. Wah, berat loh ini. Bukan kaleng-kaleng. Terima kasih ya. Pokoknya aku akan rajin, lebih rajin membuat konten. Supaya nanti aku bisa dapat abis silver apa? Gold. Ya. Gold play button ya. Supaya subscriber aku melejit sampai 1 juta. Nanti aku akan membuat, apa ya? Challenge. Ya pokoknya, tonton terus PJ Vlog. Sobat-sobi. Thank you so much. Semoga aku semakin rajin membuat konten yang bermanfaat tentunya buat kalian. Oke. Aw, nice. Nice. Nggak kebayang sih. Nggak kepikiran bakalan bisa sampai dapat silver play button dari pertama kali bikin vlog. Karena awalnya iseng. Tapi untung Ibu Yeni menyemangati. Jadi akhirnya tercapai lah. Ini milestone pertama di YouTube PJ. Semoga kita bisa mencapai milestone selanjutnya ya. Amin. Gimana? Amin. Katakan amin. Ada amin di sini. Ini sesuai janji PJ Sobat-sobi. Ini sesuai janji PJ Sobat-sobi. PJ kan udah bukan Q&A di Instagram PJ. Jadi sekarang PJ akan pilih beberapa pertanyaan dari Sobat-sobi. Langsung PJ jawabkan juga. Yang sekarang kita lihat pertanyaannya. Nih ya. Dari Pika-pika-pika 39. Loncat dari ketinggian di Padang. Terus pipinya 2. Dan ke darat itu rasanya gimana PJ. Kayak angin sepoy. Semua itu. Untuk pipi. Jadi ini demi totalitas ya. Buat Sobat-sobi semua. Ini masih bengkak nih. Jadi apa yang ada di pikiran PJ saat itu? Meloncat. Karena semua pada Hera. Karena sebenernya nggak loncat juga nggak apa-apa. Jadi kan sebenernya. Si loncatan itu ada 2. Ada yang 5 meter. Kemarin 5an. Pas PJ lihat kayaknya kalau 5 meter. Kayaknya cukup gitu ya. Buat pengambilan gambar kurang oke. Jadi anggar PJ memuksan untuk naik aja ke atas. Sampai dia bingung. Sampai dia bingung. Jadi dia. Pas lagi mau ambil gambar. Jadi dia ready-nya di yang 5 meter. Pas dia gini. Tunggu ada. Duh di atas. Jadi kata naiknya yang 12 meter. Pas udah sampai atas. Gue langsung lihat ke bawah. Gue nggak berani turun. Tapi itu tinggi banget. Dan itu kan kita nggak pakai apa-apa ya. Kalian cuma air doang. Dan kita cuma putusnya sama diri kita sendiri. Dan Tuhan. Apa yang akan itu jadi. Apa yang memutuskan gue loncat? Adalah. Karena di atas itu panas banget. Jadi gue kepanasan. Terus sama Siti Jakarta ini udah panas. Jadi gue udah gini-gini. Akhirnya. Udah guduh amat gue loncat. Gitu. Tapi karena mungkin gue merem. Masih sih. Jangan merem ya. Emang merem mungkin. Jadi keseimbangan badannya. Nggak seimbang. Jadi jatuhnya pilih. Jadi yang kena dikiri semua. Jadi dikiri semua. Jadi dikiri semua. Pertama kali muncul, keluar dari air langsung mekak. Ini lebang-lebangnya. Lihat kesana ini lebang. Ini lebang. Nah, lebang. Pokoknya semua lebang. Tapi ya yolo. Macam KDRT. Tapi yolo. Dia hanya hidup satu. Kenapa? Itu loh. Gitu lah. Tapi itu pengalaman yang paling berharga dari kemarin. Jalan-jalan ke Manteh. C. Apa? Dengan senyutnya. Oh ini. Dia setia di 54. Kapan vlog bareng Ariel Noah lagi? Tunggu ya. Segera. Kalian pengen tau konten apa yang KPJ buat dengan boring? Tunggu ya. Segera. Kita lihat. Ini. Ada dari A, B, C, D, E, E, F, A, B. A, B, C, D, E, F, A, B. A, B, C, D, E, F, A, B. Ini. Underworld. Kak PJ, klub bola favoritnya apa? Mohon maaf ya, PJ nggak nonton bola. Tapi klub favorit PJ adalah Persib. Karena PJ orang Bandung. Jadi Persib no eye. Gitu ya. Peking mana? Peking ya? Peking ya? Peking. Pokoknya yang penting. Tapi Peking di jejek harus berdamai. Yang penting kalau main harus... Apa namanya tuh? Sporti ya. Sportivitas. Ini dari sahabat Syafri. Oh aku pilih sahabat Noah. Peronika Jalan Lesti Timuran. Asli mana sih Mak PJ? C. Oh jadi aku asli Bandung. Banyak banget yang nanya aku asli mana. Aku asli di Bandung. Akhir di Bandung. Baru jual di Bandung. Sekolah di Bandung. Pokoknya kerja doang ke Jakarta. Gitu. Nih. Ayu C. Pencana. Jam kerja. Kencana banget. Jam kerja kakak itu gimana sih kok sering buat Instagram story dini hari masih di kantor. Jadi kalau kerja di TV sebenernya gak ada jam kerja. Ya. Waktu itu. Jadi kadang masih numuin mas Tama meeting sampai suhu-suhu. Makanya kalau aku ngantuk aku bikin sesori. Biar gak ngantuk gitu loh. Udah apa lagi? Oh. Sama ini deh satu lagi ya. Terakhir ya. Dari Nona Putri. Ha. Putri. Ceritain dong gimana awalnya bisa perjadi net pengalaman-pengalamannya. Aku kok bisa masuk internet TV. Iya. Jadi awalnya aku langsung daftar di media development program. Langsung daftar online. MDP 2. Langsung dipanggil di Bandung waktu itu tes. Hmm. Langsung diwawancaranya. Sama ada namanya Mbak Yulah. Dan ternyata sama mas Tama di situ. Aku gak tau kalau itu mas Tama. Pokoknya ditanyain. Hmm. Tadinya aku mau masuknya adalah talent management. Terus ditawarin mau gak jadi PA. Terus sama asisten. Apa aja Mbak pekerjaannya. Terus jelasin gini-gini. Aku langsung siap tau. Aku gitu. Terus yang ditanya adalah. Kamu siap gak kerja 24 jam? Siap. Abis ngomong siap. Aku langsung mikir. 24 jam bray. Tapi udah mau ngomong siap ya. Nah yaudah. Pokoknya yang lucu. Aku gak tau kalau di situ ada mas Tama. Jadi Mbak Yulah nanya gini. Kamu tau gak CEO-nya NETV? Siapa tau. Gue dengan skop toy-nya ya. Dengan hebatnya gini. Siapa namanya? Wih Tama. Mana orangnya? Terus gue nyari ke belakang. Gitu. Mana ya? Gitu. Kata Mbak Yulahnya sebel. Terus dia bilang. Lupa aja di sebelah gue. Gitu. Pas gue liat. Kamu kan siapkan mirip ya. Mas Tama kayak kesel banget. Terus akhirnya kayaknya gak mau-mau akhirnya menerima gue. Dengan sekolosannya. Karena katanya masih polos. Jadi mungkin disuruh-suruh. Disuruh ngapain aja gitu. Mau. Ya gitu lah ceritanya. Karena masih banyak. Nanti aku akan bikin lagi video khusus untuk UNA. Biar menjawab pertanyaan Soba Sobi yang lain. Karena ini cuman bolos. Jadi cuman sedikit aja. Oke. Terus kalian jangan lupa. Kalian mampir ke Leon ya. Karena nanti ada menu baru. Tuh. Untuk lunch. Karena makanannya enak-enak semua. Oke. Terima kasih Soba Sobi. Pokoknya aku berterima kasih. Video ini dipersembahkan khusus untuk kalian Soba Sobi. Pokoknya untuk kalian semua terus berkarya. Kalian jangan menyerah. Kayak biji sebenarnya. Tadinya nggak mau nih bikin kayak gini ya nih. Tapi ternyata siapa yang sangka. Dengan kerja keras ya. Dengan niat. Kita bisa mencapai sesuatu yang. Apa ya. Ini pencapaian sih gitu. Jadi. Kalian tetep. Kalau misalnya mereka. Kalau kalian pengen melakukan sesuatu. Harus niat. Harus konsisten. Harus konsisten. Pokoknya semangat terus. Oke. Bye Soba Sobi. Jangan lupa. Like. Subscribe. Youtube. Apalagi sih yang kalau biasanya youtuber omongin. Ya itulah. Jangan lupa. Lonceng untuk notifikasi. Untuk mengetahui. Vlog aku yang terbaru. Oke bye bye. Bye bye. Bye bye.